Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 4. Yesus digoda iblis Yesus yang dipenuhi roh kudus kembali dari sungai Yordan. Kemudian dia dituntun roh kudus kepada ngurun. Di sana Yesus digoda iblis selama 40 hari. Ia tidak makan selama masa itu. Ketika masa itu berakhir, ia merasa lapar. Iblis berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, katakanlah batu itu menjadi roti. Yesus menjawab, Kitab suci mengatakan, manusia tidak hidup hanya dari roti. Kemudian iblis membawanya ke tempat tinggi dan dengan segera ditunjukkannya kepadanya semua kerajaan di dunia. Iblis berkata kepadanya, Aku akan memberikan semua kuasa dan kemuliaan itu kepadamu. Itu telah diberikan kepadaku dan aku dapat memberikannya kepada siapa saja yang aku ingin berikan. Jadi, jika engkau mau menyembah aku, semuanya menjadi milikmu. Yesus menjawabnya, Kitab suci mengatakan, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem. Ia menempatkannya di bagian tertinggi dari baik itu. Katanya, Karena ada tertulis, Ia akan memerintahkan malaikatnya untuk memelihara engkau. Dan juga dikatakan, Mereka akan menangkap engkau dengan tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Ada dikatakan, Sesudah itu, Iblis berhenti mencobainya dengan berbagai cara dan menunggu sampai ada kesempatan yang lebih baik. Yesus mengajar orang banyak. Yesus kembali ke Galilea penuh dengan kuasa roh. Berita tentang dia mulai menyebar ke seluruh negeri. Ia mengajar di rumah pertemuan mereka dan dipuji oleh semua orang. Yesus pergi ke kota asalnya. Kemudian, Yesus pergi ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Pada hari sabat, ia pergi ke rumah pertemuan seperti kebiasaannya. Ia berdiri untuk membaca. Kitab Yesaya diserahkan kepadanya. Ia membuka buku itu dan terdapat tempat di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Allah telah memilih aku untuk membawa kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang tawanan dan penglihatan kepada orang buta. Ia telah mengutus aku untuk membebaskan orang lemah dari penderitaannya dan untuk mengumumkan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan dikembalikannya kepada petugas. Lalu ia duduk. Setiap orang yang hadir dalam rumah pertemuan itu memperhatikannya. Ia mulai berbicara kepada mereka. Katanya, Hari ini genap lanas itu sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang mengatakan hal-hal yang baik tentang Yesus. Mereka heran mendengar kata-kata yang indah yang diucapkannya. Mereka mengatakan, Bukankah ia anak Yusuf? Kemudian dia berkata kepada mereka, Tentu kamu akan mengatakan ungkapan ini kepadaku. Dokter, sembuhkan dirimu sendiri. Dan kamu juga akan mengatakan, Kami dengar tentang berbagai hal yang engkau lakukan di Kapernaum. Lakukanlah hal yang sama di sini juga, di kotamu sendiri. Kemudian Yesus mengatakan, Yakinlah bahwa tidak seorang nabi pun diterima di kota asalnya. Yang kukatakan adalah benar. Pada zaman Elia, Ketika hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan, Banyak janda di Israel. Dan bencana kelaparan melanda negeri itu. Elia tidak diutus kepada janda-janda itu, Kecuali untuk menolong seorang janda di Sarfat, Di daerah Sidon. Banyak orang yang berpenyakit kusta di Israel pada zaman nabi Elisa. Tetapi, Tidak seorang pun dari mereka yang disembuhkan, Selain Naaman, Dari daerah Syria. Ketika mereka mendengar hal itu, Orang banyak di rumah pertemuan itu menjadi sangat marah. Mereka berdiri, Lalu mengusirnya dari kota itu. Kota mereka itu telah dibangun di atas bukit. Mereka membawanya ke tebing bukit itu untuk menjatuhkannya. Tetapi, Yesus lewat di tengah-tengah mereka, Lalu pergi. Yesus mengusir roh jahat. Yesus pergi ke Kapernaum, Sebuah kota di Galilea. Pada hari sabat, Ia mengajar orang banyak yang ada di sana. Mereka heran mendengar ajarannya, Sebab kata-katanya sangat berkuasa. Di rumah pertemuan itu, Ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak dengan keras. Mengapa engkau mengganggu kami, Yesus dari Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau yang kudus dari Allah. Yesus menegurnya. Katanya, Diam, Keluar dari orang itu. Kemudian roh jahat itu membanting orang itu di depan orang banyak. Lalu, Ia keluar dengan tidak mencederai orang itu. Orang banyak sangat heran dan berkata satu sama lain, Ajaran apa itu? Dengan penuhi bawah dan kuasa, Ia memerintahkan roh-roh jahat keluar dan mereka keluar. Dengan demikian, Tersiarlah berita tentang Yesus ke seluruh daerah itu. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus meninggalkan rumah pertemuan dan pergi ke rumah Simon. Ibu mertua Simon sakit demam tinggi. Mereka meminta bantuan Yesus untuk menyembuhkannya. Ia berdiri di sisi perempuan itu, Lalu memerintahkan demam itu untuk meninggalkannya. Demam itu pun meninggalkannya. Dan ibu itu segera bangun dan mulai melayani mereka. Yesus menyembuhkan banyak orang. Waktu matahari mulai terbenam, Orang banyak membawa orang yang menderita berbagai penyakit kepada Yesus. Dengan meletakkan tangannya ke atas mereka, Ia menyembuhkannya. Dan ada juga roh-roh jahat keluar dari banyak orang. Roh-roh jahat itu berteriak dan berkata, Engkau adalah anak Allah. Yesus memarahi roh-roh jahat itu. Ia tidak mengizinkan mereka berbicara sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Kristus yang dijanjikan itu. Yesus pergi ke kota-kota lain. Besok paginya Yesus pergi ke suatu tempat terpencil. Tetapi orang banyak mencari dia dan menemukannya. Mereka mencoba menghalanginya pergi. Ia berkata kepada mereka, Aku juga harus membawa kabar baik tentang kerajaan Allah kepada kota-kota lain. Itulah tujuanku datang. Kemudian, dia memberitakan kabar baik ke berbagai rumah pertemuan di Judea. Terima kasih telah menonton!